Podium Lapangan Merdeka yang terletak di Kelurahan Panaraganjaya, Kecamatan Tulang Bawang Tengah, Kabupaten Tulang Bawang Barat rusak parah. Hal tersebut menjadi perbincangan para warga. Pasalnya podium itu sudah rapuh sehingga tidak bisa untuk digunakan lagi. Lurah Panaraganjaya, Rilman, membenarkan hal tersebut. Apalagi memang bangunan podium itu sudah tua belum pernah mendapat perbaikan. Podium tersebut dibangun pada masa Jabatan Camat Marsidi Hasan tahun 1987 silam. Ironisnya, podium yang terletak di Jalan Utama itu sering dilewati oleh para pejabat ataupun tamu dari luar daerah. Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tuba Basah Darsyah menyampaikan, bukan hanya podium di Panaraganjaya saja yang rusak, Tetapi di Tumi Jajar juga rusak bahkan podium di lapangan yang ada di kampung-kampung banyak yang rusak. Ini 1987, ini dibangun dan lihat sendiri bangunannya, ini bangunan termasuk bangunan tua. Dan sampai saat ini belum tersentuh sama sekali, baik dari lagi di Pemerintah Tulang Bawang sampai di Tumi Bawang Barat. Podium-podium terkait dengan usulan yang disampaikan oleh Panaraganjaya, kami Dinas PIPR belum pernah menerima usulan, usulan perbaikan podium kelurakan Panaraganjaya. Belum ada, belum masuk ke usulan. Di muslim bangun juga kemarin, tidak ada usulan itu. Belum ada usulan itu. Mungkin nanti kalau, itu kan skalanya skala kecil, track up-nya skala kecil, ini sedang penunjungan anggaran perubahan, pihak kelurakan bisa melakukan track up-nya sendiri dengan mengusulkan biaya tambahan.